Pemirsa pelemahan mata uang rupiah terjadi akibat tekanan penguatan mata uang dolar Amerika. Bank Indonesia tetap berupaya menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Kubernur Bank Indonesia Agus Martawardoyo, mengitakan pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir merupakan dampak menguatnya dolar Amerika secara berskala luas atau broad-based terhadap seluruh mata uang dunia. Ini sehubungan dengan semakin solidnya ekonomi Amerika di tengah lambatnya pemulihan ekonomi di berbagai kawasan. Agus menyatakan nilai tukar rupiah secara year-to-date per 8 Mei 2018 melemah 3,44 persen terhadap dolar Amerika. Ini masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Contohnya Peso Filipina melemah 3,72 persen, Rupiah India melemah 4,76 persen, Real Brazil melemah 6,83 persen, maupun Rupiah Rusia yang melemah 8,93 persen, dan Lira Turki yang melemah sebesar 11,51 persen. Agus menyatakan Indonesia telah mengalami beberapa tekanan yang cukup besar seperti saat ini dalam lima tahun terakhir sejak Bank Sentral Amerika melakukan program tapering off di tahun 2013. Bank Indonesia optimistis Indonesia akan berhasil melewati tekanan saat ini dengan baik dengan perekonomian yang tetap tumbuh berkesinambungan dan stabil. Gubernur Bank Indonesia menyatakan BI terus menempuh langkah-langkah untuk membuat Rupiah tetap stabil. Di antaranya intervensi di pasar valuta asing secara terukur, stabilisasi di pasar surat berharga negara atau SBN, dan mengoptimalkan berbagai instrumen operasi moneter falas dan Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga membuka lelang Forex Swap untuk menjaga ketersediaan likuiditas Rupiah dan menstabilkan suku bunga di pasar uang untuk memastikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terkelola dengan baik. Terima kasih telah menonton!